Intro Ya, 101,8 Smart FM Business and Inspiration Smart Listener Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight Untuk edisi hari ini Rabu 5 Februari 2020 Dan kita masih bersama Pak Indra dan juga Bung Wira Baik, nah kita tadi di segmen pertama dan kedua Bung Wira Sudah membahas intent yang mengenai pengelolaan Sri Jaya saat ini Dan juga harapan dengan para pemain muda Nah, ini sempat terlupa mengenai pembinaan pemain lokal Seperti itu, yang tema besarnya sepertinya ini Bung Wira Yang akan kita angkat pada sore hari ini ya Nah, kalau menurut Bung Wira sendiri gimana nih Untuk pembinaan pemain muda di Sri Jaya ini Apakah sudah optimal pemberdayaan pemain muda di klub Sri Jaya ini? Kalau sebelumnya ngobrol sama Pak Indra tadi Dia mengklaim bahwa memang sudah untuk usia U Sri Jaya FG U18 ya Pak Ya, U18 Itu sudah, 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 sudah mantap Tapi memang yang, apa, yang mesti disoroti memang Apa ya Sri Jaya FG benar, benar kata manajemen bahwa Sri Jaya FG adalah klub profesional Artinya Klub profesional itu, itu semacam Apa, misinya Bukan misi ya, apa ya Tugasnya adalah untuk menang ya, sebenarnya Untuk menang, berlagak di liga Itu targetnya hanya itu Sementara untuk urusan Bagaimana memberdayakan Memberdayakan ataupun Apa, membawa khasanah lokal Itu ya Itu, itu memang bukan tanggung jawab Tanggung jawab nomor satu Bukan ya Membuat dilema juga Hanya saja memang Terkadang karena Itu, itu, itu yang sering jadi Apa Sering jadi Orang-orang apa Outsider kan Bilang bahwa Wah, enggak, enggak, enggak Bawa apa Minim pemain lokal Minim pemain lokal Yang seperti itu Tapi kalau Walaupun sebenarnya Kalau enggak ada pemain lokal Tapi menang juara Ya enggak ada masalah Kalau menurut saya seperti itu Itu subjektif ya Subjektif saya Oke, mungkin Selengkapnya kita tanya nih Tama Pak Endra Bagaimana nih Pak Endra Untuk pembinaan pemain lokal Sejauh ini Apakah sudah terberdaya ya Seperti itu ya Pemain lokal Di Sumatera Selatan ini Saya enggak sepakat Dengan Pak Wira Bang Wira tadi ya Tentang memang Tidak ada kewajiban Sebenarnya Klub Profesional itu Tentang kedaeraan ya Karena memang Ini Dibebankan target-target Terutama pelatih Manajemen juga Membuangkan target ke pelatih Pelatih juga harus Apa namanya Mencapai target yang diinginkan Nomor-nomor Artinya ada risiko Ketika dia Membina Suatu tim Melatih suatu tim Dengan strategi tertentu Dengan Dengan Apa namanya Metode latihan tertentu Yang itu kan Tidak melihat Apakah itu putar daerah Atau tidak Siapa yang berpotensi Untuk masuk ke skema Yang dia inginkan Artinya Bisa masuk ke situ Tidak melihat Itu putar daerah Atau tidak Tapi Memang ada Semacam Ikatan emosional Sergi FC ini Berada di Sumatera Selatan Artinya kita harus Memberdayakan lah Putar-putar Sumatera Selatan Yang ada Yang memang Sebenarnya secara potensi Sebenarnya kita tidak kalah Oleh Daerah-daerah lain Hanya saja Memang jam bermain Yang dibutuhkan oleh Pemain-pemain Sumatera Selatan Ini yang belum Belum banyak ya Sergi FC Dari tahun ke tahun Memang mengakomodir Pemain Sumatera Selatan Dari tahun saya dulu Aktif di Sergi FC Tahun 2006 Sampai dengan 2013 Itu Putar daerah yang magang Sergi FC itu Cukup banyak Dan mereka akhirnya Tembus ke Apa namanya Ke tim inti Hal ini juga Menjadi Pelajaran kita Bahwa Putar daerah juga Apa namanya Pantas lah Untuk ada di Tim Sergi FC Tim Sergi ya Tapi kalau kita bicara sekarang Di level Liga 2 ini Kita kan betul-betul Ingin mencapai target kita Target kita lolos ke Liga 1 ini Nah kalau kita bicara Putar daerah Kita sudah coba Kemarin putar daerah Di tahun 2019 Di Piala Gubernur ya Di seleksi Di kompetisi Di kompetisi 2019 Liga 2 Kita sudah coba Berapa pemain daerah Tapi ya Berdasarkan evaluasi Memang Kontribusi yang diberikan Tidak begitu maksimal Oke Artinya kita harus mencoba Pemain putar daerah yang baru Yang kira-kira Potensinya memang Akan lebih Lebih besar Untuk masuk ke tim Atau Potensi berkembangnya Nanti untuk membantu Sergi FC Di kompetisi-kompetisi berikutnya Akan lebih besar Sekarang ini Kita memfokuskan Pembinaan Jadi Sergi FC Tadi punya Beban Emosional Yang Yang ini ya Ke Putra-putra Apa Pemain sumatera Selatan ini Untuk U18 Kita murni seluruh Pemain sumatera selatan Kita tidak Tidak memasukkan Orang luar Saya cukup ketat Itu usul saya Bahwa memang Putra sumatera selatan Harus masuk Seluruhnya Di U18 Di senior Kita rekrut Empat pemain putra sumatera Yang dari hasil Kompetisi Pial Gubernur Jadi disana Ada talent scouting Yang menilai Kita mengambil Ada pemain terbaiknya Terus ada Goal getternya Terus keeper Sama satu lagi Dari Oku Timur Yang kita Kita ambil Untuk memperkuat Sergi FC Mereka Saya perjelas disini Bahwa mereka Dikontrak secara profesional Bukan magang Bukan magang Mereka dikontrak secara profesional Nah Mereka berkompetisilah Dengan pemain-pemain Yang ada di sergi FC Untuk masuk ke Squad ini Inti sergi FC Silahkan 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 Berkompetisi disana Kud juga cukup fair Cukup memberi ruang Pada seluruh pemain Untuk berkompetisi Silahkan Kita tidak Sekali lagi Tidak melihat Itu putra daerah Ketika skema Kud masuk Dia di skema Yang Kud inginkan Ya Tentu dia akan menjadi Pemain sergi FC Oke Saya pikir Jangan jadi polemik lagi lah Putra daerah Saya sudah banyak menjawab Menjawab pertanyaan ini Jadi memang Saya pikir Di diskusi Yang lain Saya sudah jawab Banyak hal Seperti ini Tapi Bukan putra daerah Tidak berpotensi Ya Mereka punya potensi Ya seperti Mohon maaf Risky kita lepas Silahkan risky Berkembang di tempat lain Kalau dia bisa menunjukkan Performen yang baik Kita akan panggil kembali Dia Bukan tidak mungkin Jadi bukan tidak mungkin Sepak bola itu keluar Maksudnya pemain itu Pelati dipecat Di apa Eh biasa itu Di sepak bola itu Hal-hal yang sangat Normatif lah Di sepak bola Pemain itu keluar masuk Keluar masuk Saya pikir biasa itu Oke Baik kita jeda dulu Selalu di segmen terakhir nanti Dan smart listener Kami akan kembali lagi bersama kami Dalam Palembang Inside Terima kasih